nah ini sahabat untuk menghalau yang seperti ini ini kan kena jamur ujungnya nih sahabat ini kita obati dari dalam sehingga nantinya akan seperti ini tanaman tomat akan melindungi dengan dirinya sendiri sahabat ya kita kocorkan satu gelas per lubang tanam sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua masih tentang glio kladium sp sahabat ya alhamdulillah ini bibit glio kita ya modal ranting sejengkal tapi bermanfaat karena ada glio kladium sp nya sahabat nah sahabat tanaman ini yang beberapa waktu lalu sudah kita turunkan sahabat ya ini waktu itu kita cara menangani masalah tanaman yang kerdil sahabat ya nah setelah tanaman ini kita turunkan sahabat ya terlihat tunas bermunculan disini sahabat ya nah ini nanti yang akan meneruskan kehidupan dari tanaman tomat kerdil ini sahabat ya kita harapkan nanti dari tunas-tunas ini akan bermunculan tunas-tunas baru yang menghasilkan buah sahabat ya tapi tentu dari batang utama juga kita harapkan buahnya akan selamat sahabat ya dan tentu ini juga sudah kita kocor menggunakan glio kladium sp satu minggu yang lalu sahabat ya dan glio kladium sp nya kita ambil bibitnya dari ranting ini sahabat ya oke sahabat tani setelah melihat ini ya fakta tutorial admin ketika kita turunkan faktanya seperti ini dan kita juga lihat fakta lain dari keunggulan glio kladium sp ini sahabat ya nah disini teman-teman mungkin masih ingat ini tanaman yang kita kocor menggunakan glio kladium sp teman-teman ya nah bisa teman-teman saksikan tunasnya semakin subur teman-teman ya ini disini waktu itu kita kocor menggunakan glio kladium sp dan tetangganya juga seperti ini sahabat ya sudah muncul tunas baru nah ini ini baru ini sahabat ya ini setelah di kocor menggunakan glio kladium sp sahabat ya nah yang ini juga sahabat ya sudah muncul tunas bermunculan tunas-tunas baru dan tunasnya hijau-hijau sahabat ya ini setelah kita kocor menggunakan glio kladium sp sahabat ya dan ini media tanam yang kita tabur menggunakan glio kladium sp padat ya waktu itu masih berupa nasi nah ini ini kalau kelihatan ini si glionya ini lagi melawan jamur yang ini nah jamur-jamur yang ini sahabat cuma secara kasat mata memang tidak terlihat ini awalnya koloni ini ini muter ya di sebas ini juga ada ini tapi sekarang yang disini sudah mulai hilang yang warna seperti ini yang seperti orange dan putih ini yang disebelah sini sudah mulai hilang setelah ada si glio ini nah ini faktanya kemudian efek ke tanamannya disini ada rumput bayam rumput bayamnya hijau muda pucuknya lihat ya nah inilah fakta glio gladium sp apabila kita taburkan atau kita kocorkan pada media tanam sahabat ya oke sahabat ani sekarang kita lihat fakta pada video beberapa hari yang lalu ini rumput jampang atau rumput lulangan dan waktu itu admin post di grup menurut teman-teman katanya rumput lulangan ini tidak akan mati nah seperti ini teman-teman ketika ada jamur yang menginpeksi rumput seperti ini ini faktanya ya teori boleh lah ya teori boleh mengatakan bahwa rumput lulangan ini tidak akan mati dengan jamur tapi faktanya begini waktu itu cuma yang ini doang nih yang layu dan mau mati tapi buktinya sekarang sudah bertambah ke sini ke situ sudah pada mati nah itu rumput-rumput kecil juga keserang dan terbukti kesana juga menular nih ya menular juga kesini ini faktanya di lapangan itu rumput jampang ini juga rumput jampang ternyata mati juga dan ini rumput teki yang waktu itu sudah jadi kayak tempe teki sahabat ya ini sudah jadi tempe lihat mati juga nih si teki sahabat oleh jamur ini nah sahabat tani sekarang kita akan coba obati ini dengan griocladium SP yang sudah kita buat sahabat ya tapi bukan berharap si rumputnya akan tumbuh lagi yang penting koloni dari jamur ini akan hilang dari sini oke sahabat tani pada video kali ini admin juga akan tunjukkan ke teman-teman semua ketika griocladium SP dicampur semen hasilnya seperti ini admin akan buktikan ke teman-teman semua apakah si semennya ini mengendap mengeras atau tidak kita buktikan sama-sama teman-teman jadi supaya terbukti bahwa admin bukan hanya tutorial teori saja kita dengan praktiknya kita dengan uji lapangan bukan uji lab tapi uji lapangan sebentar ya kita ambil ember dulu untuk membuktikan ini oke sahabat tani sekarang kita akan buktikan ini ember kosong kosong dan bersih juga kita akan taburkan griocladium cair kita ke ember ini nah ini ini griocladium sp cair versi dengan dicampur semen ada yang komen juga apa tidak salah dengar katanya semen emang semen buat bikin bangunan buat bikin tembok nah sekarang kita buktikan ketika jamur griocladium sp dicampur dengan semen apa yang terjadi apakah semennya ini mengendap apakah mengeras setelah 3 hari 3 malam kita buktikan sama-sama teman-teman bisa lihat ini semen kok tidak mengeras disini kok semennya tidak jadi batu nah ini fakta ini tidak jadi batu sahabat tuh ketika semen dicampur dengan griocladium sp maka sama dengannya semen tidak jadi batu terbukti ya fakta tidak mengeras semen dicampur dengan griocladium sp ya ini faktanya dan warna griocladium sp nya bisa teman-teman lihat seperti ini ini seharusnya bening sahabat ya tapi jadi hijau sahabat ya karena griocladium sp sudah berkembang pada cairan ini oke sahabat tani sekarang kita akan coba si griocladium sp ini yang tersisa disini kita akan hilangkan ini jamur-jamur warna putih ini dari sini ya dari jalan ini sahabat ya nah kita tambahkan dengan air ini tidak pakai ukuran juga tidak apa-apa sahabat karena ini bukan untuk tanaman kita hanya membasmi jamurnya saja pada media ini sahabat ya kita tidak pakai dosis-dosis asal si jamur ini hilang saja dari sini sahabat ya kita siram-siramkan saja seperti ini kalau untuk rumputnya kita tidak berharap hidup asal jamurnya saja hilang kita bunuh saja ini jamur yang menginfeksi rumput lulangan sahabat ya sahabat tani insyaallah kalau ada kesempatan kita akan liput lagi ini si lulangan dan si teki insyaallah sahabat ya semoga panjang umur dan semoga admin bisa menunjukkan ke teman-teman semua efektivitas dari gliocladium SP pada rumput lulangan dan rumput teki ini sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya admin juga akan bagikan ke teman-teman semua cara mengembangkan gliocladium SP ini siapa tahu saja ada yang baru menemukan channel ini oke sahabat tani selanjutnya kita akan kultur kembali gliocladium SP yang sudah mencair ini menjadi padat kembali sahabat ya karena begitulah mikroorganisme ya mudah diperbanyak itulah sebabnya kita usahakan punya pupuk yang berskala mikroorganisme sahabat ya kita akan edukasi cara kultur gliocladium SP cara memperbanyak gliocladium SP setelah kita mendapatkan isolat gliocladium SP dari tempat-tempat yang seperti ini ya dari arang-arang seperti ini biasanya ditumbuhi gliocladium SP sahabat ya nah ini warnanya seperti ini teman-teman hijau seperti ini oke teman-teman kita akan edukasi untuk kultur yang padat dulu sahabat ya kita siapkan nasi jangan nasi basi tapi nasi baru yang tidak panas sahabat ya kita kiriskan dulu sampai dingin sahabat ya nasinya nah selanjutnya kita siapkan media sahabat untuk contoh sederhananya kita pakai ini saja besek sahabat ya ya kita masukkan dulu nasinya ke besek ini sahabat ya usahakan jangan ngumpul ya usahakan seperti ini diratakan seperti ini nah ini gliocladium SP kita yang sudah jadi cair sahabat ya kita ambil dari sini nah seperti ini sahabat nah setelah kita ambil isolatnya nah selanjutnya kita teteskan pada nasi sahabat ya gliocladium cairnya ini kita teteskan ke nasi kita simpan di tempat yang teduh tidak terkena sinar matahari langsung bisa juga ditutup menggunakan plastik seperti ini tapi plastiknya jangan terlalu diikat rapat seperti ini biarkan seperti ini supaya udara tetap bisa keluar masuk karena jamur masih membutuhkan udara nah ini juga bisa juga teman-teman kalau punya isolat atau nemu isolat seperti ini bisa teman-teman total-totalkan nasi pada jamur ini kemudian masukkan kembali ke sini nanti nanti jadi glio gladium padat seperti ini nah sahabat tani selanjutnya kita akan membuat juga glio gladium cair sahabat dari cair dari glio cair kita akan perbanyak ke glio cair lagi ini juga bisa apa sih yang tidak bisa nah tapi perlu teman-teman ketahui juga bisa dari sini langsung dicairkan ke sini juga bisa oke untuk yang pertama kita edukasi dari isolat seperti ini kita langsung ke cair saja tanpa ke padat dulu ini juga bisa nah langkahnya kita bisa ambil nasi atau kentos kelapa seperti ini kita oles-oles isolatnya dengan kentos kelapa atau dengan nasi seperti ini kita oles-oles seperti ini kita oles-oles glionya ini isolat glionya lalu setelah kita oleskan kita masukkan ke sini ke media ini juga bisa kita oles-oleskan seperti ini kita ambil isolatnya kita isolasi di dalam botol kliocladiumnya ini selanjutnya kita masukkan ke sini nah sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin tidak punya kentos kelapa seperti ini bisa teman-teman tambahkan dengan air cucian beras atau dengan air kelapa sahabat ya atau bahkan teman-teman misalkan lagi bikin ketupat ketupatnya juga bisa masuk ke sini ya atau rebusan lontong juga boleh misalkan teman-teman dagang lontong sayur tuh air rebusan lontongnya jangan dibuang teman-teman bisa pakai mengembangkan jamur glion okladium sp atau trichoderma sp sahabat ya nah bisa kita gunakan 200 ml seperti ini per botol ini sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan glion cair kita ke kentos kelapa ini ya dan ini kita fermentasi minimal 4 hari ya dan selama-lamanya juga bisa disimpan asal kita tambah dengan gula merah sahabat ya ini bisa awet sahabat ya dan menutupnya bisa kita pakai tutupnya seperti ini dikendorkan aja atau kita tutup menggunakan kain sahabat ya nah ditutup kain kemudian diikat karet sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya karena ini sudah kita kurangi maka kita tambah dengan air kelapa sahabat ya sebagai tambahan makanan bagi glio cair kita sahabat ya kita tambahkan air kelapa sahabat ya sahabat tani untuk sisa glio clarium sp yang tersisa pada ember ini sambil mencuci kita manfaatkan sahabat ya kita kocorkan pada tanaman kita sahabat ya supaya tanaman ini muncul tunas baru supaya penyakit yang ada segera hilang sahabat ya nah ini sahabat bahaya ini daun-daun yang seperti ini sahabat kita obati dari dalam nah ini sahabat untuk menghalau yang seperti ini ini kan kena jamur ujungnya nih sahabat ini kita obati dari dalam sehingga nantinya akan seperti ini tanaman tomat akan melindungi dengan dirinya sendiri sahabat ya kita kocorkan satu gelas per lubang tanam sahabat ya dan ini faktanya sahabat ya ini sudah kena hitam karena minggu lalu kita kocor dengan gliocledium sp maka tunas barunya alhamdulillah sehat sahabat ya dan sudah berbunga juga dan sudah muncul tunas juga sahabat ya nah ini pucuk-pucuk barunya ini sudah hijau ya walaupun yang dulunya seperti ini awalnya ada hitam-hitam seperti ini kita juga kasih satu gelas per lubang tanam sahabat ya oke sahabat tani seperti ini ya cara bertani dengan ala kita ya modal seperti ini saja bisa punya banyak produk ya pupuk organik cair terus ini agen hayati penghalau jamur dan kalau beli ini berbiaya ini juga berbiaya sahabat ya tahu sendirilah di toko ya harganya berapa oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati